Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Pak Tani TV kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat bakteri fotosintesis atau fotosintetik bakteria menggunakan bahan micin atau penyedap rasa ajinomoto miwon ataupun sasa dan juga menggunakan telur satu biji kita akan membuat pupuk organik penyubur tanaman bakteri fotosintesis juga biasanya digunakan untuk pembuatan em1 seperti ini disini ada ditulis mengandung bakteri fotosintesis atau juga di saat pembuatan em4 juga menggunakan bakteri fotosintesis pembuatan pupuk bakteri fotosintesis cukup mudah dan simple dan juga murah meriah karena modalnya hanya micin dan telur kita pecah telurnya kemudian kita taruh di wadah yang sudah kita sediakan kemudian kita taruh juga untuk micinnya untuk micinnya ini bisa menggunakan merk ajinomoto bisa juga menggunakan miwon ataupun sasa kita kasih satu sendok makan saja tonton videonya sampai habis jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua kita aduk-aduk antara telur dan micin agar bisa tercampur dengan merata selanjutnya kita sediakan air biasa kurang lebih ini saya kasih 1,2 liter selanjutnya kita aduk-aduk lagi sampai bisa tercampur dengan merata menfaat bakteri fotosintesis untuk tanaman yaitu sangat banyak yaitu bisa untuk menstimulasi kekebalan tanaman dan bisa membuat kulit kayu atau batang kayu yang kuat tahan terhadap serangga dan bisa menstimulasi pertumbuhan akar dan juga bisa mengurangi pupuk lainnya sampai 50% dan bisa mempercepat tanaman berbunga agar cepat berbuah Hai setelah sudah tercampur merata kita bisa masukkan ke dalam wadah atau bekas apapun kali ini kita menggunakan bekas botol mineral yang transparan dan usahakan isinya jangan sampai penuh ini kurang lebih isinya 1,25 liter atau 1250 ml di bagian atas ini kita kasih ruang udara agar bakteri fotosintesis ini bisa bernafas kemudian selanjutnya kita tutup dengan rapat dan kita bisa menambahkan tali bisa menggunakan tali apapun kali ini kita menggunakan kabel bekas kabel listrik kita ikat sampai benar-benar kencang karena kalau kita tidak menggantungnya tentunya akan mudah tumbang saat kita menjemur di sinar matahari selanjutnya kita jemur di tempat yang terkena sinar matahari penuh atau matahari full satu hari kita biarkan saja dengan cara dijemur seperti ini kurang lebih minimalnya yaitu 3-4 minggu kalau lebih lama tentunya akan lebih baik lagi setelah 28 hari kemudian penampakannya seperti ini air di dalam botol ini sudah berubah warnanya menjadi kemerah-merahan ada juga yang berubah warnanya menjadi hijau kalau sudah seperti ini ini sudah bisa digunakan pada tanaman cara aplikasi bakteri fotosintesis atau PSB pada tanaman cukup mudah dan simple sebelumnya kita kocok-kocok dulu agar bisa tercampur dengan merata cara pemakaian PSB ini ada dua cara bisa dengan cara disemprotkan ke daun atau ke pucuk dan batangnya dan bisa juga disiramkan pada akar tanaman kali ini kita mau aplikasi bakteri fotosintesis dengan cara yang pertama dulu yaitu dengan cara disemprotkan kita menggunakan semprotan kecil anda juga bisa menggunakan semprotan yang besar untuk takaran penggunaan PSB ini untuk yang disemprotkan kita menggunakan takaran untuk satu liter air ini kita akan menggunakan PSB kurang lebih 10 ml jadi untuk disemprotkan ini kurang lebih dua tutup botol mineral ini kita untuk dicampurkan ke air kurang lebih satu liter potosintetik bakteria ini yaitu sangat bagus untuk tanaman bisa untuk meningkatkan kekebalan tanaman karena bau khas fermentasi antara micin dan telur ini tidak disukai oleh serangga jadi bisa tahan terhadap serangga kita bisa langsung semprotkan di bagian bawah daun dan di atas daun juga pucuk juga bisa di bagian batangnya tapi usahakan utamakan di bagian bawah daun sebab stomata atau mulut daun berada di bagian bawah daun selanjutnya kita akan aplikasi PSB pada tanaman untuk cara yang kedua kita menyediakan air kurang lebih satu liter dan saya kasih bakteri fotosintesis ini kurang lebih 15 sampai 20 ml untuk satu liter air saat kita aplikasikan untuk bagian akar atau disiramkan di akarnya kita aduk-aduk agar bisa tercampur merata dan kita bisa langsung menyiramkannya pada tanaman dengan cara seperti ini ini cukup mudah dan simple ini akan membantu mempercepat pertumbuhan akar oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh